Oke Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Pak Sunsun ya Di pertemuan pertama semester kedua ini, Bapak akan ajak kalian untuk membahas materi masyarakat digital Yuk kita mulai Oke ya, Bapak ingatkan dulu ya, jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan Seperti mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker Jaya keluar rumah, lalu membersihkan gadget atau peralatan elektronik kita ya Jangan lupa gunakan peralatan sendiri juga Oke, kita tetap berikhtiar menjaga kesehatan kita ya Yuk kita langsung ke materi ya Yang pertama tentang masyarakat Masyarakat, pengertiannya adalah sekumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu Dan saling melakukan proses interaksi Misalkan masyarakat kota Bogor, misalkan masyarakat kota Jakarta Itu pengertian dari masyarakat Sekumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu Dan saling melakukan proses interaksi Selanjutnya, masyarakat digital Ini dia pengertiannya Merupakan masyarakat yang sudah menggunakan informasi dan teknologi komunikasi Dengan berbagai macam produk yang diciptakannya Dan mendapatkan keuntungan dari teknologi baru yang digunakan Misalkan ya, saat ini hampir semua orang sudah memiliki smartphone Dengan smartphone kita bisa mendapatkan hampir semua yang kita butuhkan ya Seperti smartphone itu ada kameranya Ada email yang disediakan Ada internet yang bisa kita gunakan untuk kepentingan kita Dan contoh lainnya Smartwatch misalkan ya Jam tangan digital Dimana jam tangannya terhubung dengan smartphone yang kita miliki Misalkan ada pesan ya Atau ada panggilan Itu bisa langsung terdeteksi di smartphone yang kita gunakan Jam tangan digital gitu ya Atau selanjutnya Bapak contohkan disini Pembayaran digital Disini menggunakan OVO misalkan ya Dengan menggunakan OVO ini Kita bisa Membayar ya Berbagai jenis Pembayaran yang bisa kita lakukan Tanpa harus Kita mengeluarkan dompet kita Tentunya diisi dulu ya Oke selanjutnya Dengan teknologi digital Kita hanya perlu menekan beberapa karakter dan angka Maka langsung dapat melakukan proses interaksi Contoh ya Transfer Kita tidak harus datang ke bank Tapi kita bisa menggunakan Internet banking atau mobile banking Seperti BRI mobile BCA mobile ya Atau kita juga bisa menggunakan Aplikasi keuangan lain Seperti dana ya Link aja Atau OVO tadi yang sudah Bapak jelaskan Semuanya bisa kita manfaatkan Tanpa harus kita Menyentuh uang ya Yang dimana uang itu Kita tahu adalah Sudah banyak disentuh orang Dan itu bisa Menyebabkan kuman menempel pada tangan kita Oke selanjutnya ya Keuntungan Dan ciri dari masyarakat digital adalah Munculnya Trend Electronic learning Atau E-learning Contoh ya E-learning yang saat ini banyak digunakan Ada Cross of Teams Office 365 Zoom meeting Atau Google Meet Meet Apa sih keuntungan dari learning ini Keuntungannya Banyak ya Yang pertama Terciptanya collaborative learning Atau proses terjadinya dalam kelompok belajar secara digital Dimana setiap siswa Anggota kelompok belajar Memberikan Memberikan ide Masukan Tanggapan Pendapat ya Atau saran Yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan pemahaman dari Anggota kelompok belajar yang ada Yang kedua Flexible Dalam proses belajar adanya e-learning Pembelajaran dapat digunakan secara fleksibel Karena kita bisa mengakses Kapan saja dan dimana saja Yang ketiga Dapat dipantau dan diukur secara mandiri Kesiapan yang dimiliki oleh Anggota kelompok belajar jarak jauh ini Oke Dan Yang penting Ya E-learning ini dapat diakses dalam berbagai ruang Dan waktu dengan tidak dipatahasi seperti di dalam kelas ya Jadi bisa dimana aja Dan bisa kapan aja ya Asalkan kita bisa Memanfaatkan Aplikasi tersebut dengan baik Oke Contoh lain Contoh lain apa? Ada contoh lain dari misalkan digital ini adalah Contoh lainnya misalkan kita membeli Kita lapar ya Membeli makan bisa menggunakan Ojek online Seperti contohnya GoFood atau GrabFood Atau kita memesan tiket kereta Tiket pesawat gitu ya Atau kita bisa membeli Baju atau Smartphone yang baru Kita juga bisa menggunakan Toko online yang bisa kita manfaatkan Oke Semoga bisa dipahami ya Itu adalah materi Tentang Masyarakat digital Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di klik like dan subscribe-nya ya Karena subscribe itu gratis Oke sampai jumpa di video menik selanjutnya Bapak Hiri Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati